Hi guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi di video aku Kali ini aku mau budgeting lagi Cara mengelola gaji 2 juta per bulan Kemarin kan aku udah budgeting 1 juta per bulan Nah kalo itu kan emang real aku cara ngaturnya ya Kali ini aku berandai-andai aja Jadi aku bukan cara aku ngelola uang 2 juta ya Tapi aku kasih tips Bagaimana cara mengatur gaji 2 juta per bulan Itu udah nabung, bayar listrik, kuota, bayar air juga Terus ada iuran-iuran juga per bulan kan Dan yang pastinya ini budgeting untuk yang udah berumah tangga ya Yang udah punya anak Dan ada tabungan pendidikan juga Jadi gimana nih bisa bagi orang tua juga Oke kalo kalian kepo Tonton terus sampe akhir Gimana caranya aku Ngatur keuangan 2 juta per bulan Pokoknya lengkap banget deh dijamin Tonton terus sampe akhir ya Sebelum nonton videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga follow instagram aku Jangan lupa nyalain loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Thank you banget yang udah subscribe Yang udah follow instagram aku juga Yang udah nonton-nonton video aku Thank you banget Terima kasih banyak guys Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita ke Cara mengatur gaji 2 juta per bulan Oke pertama-tama Aku disini yang paling utama tuh Jadi yang paling awal adalah kewajiban ya guys Pokoknya dari awal itu yang aku urutin adalah Kewajiban yang paling penting dulu Aku utamain Baru nanti ke akhir-akhir tuh Urusan rumah Yang pertama ada nabung Nabung disini aku Budgetin 150 ribu Terus yang kedua listrik Listrik itu 150 ribu Itu gimana pun caranya kalian harus hemat Ya dengan cara matiin lampu Atau ya pokoknya hemat deh Matiin kipas saat siang hari gitu-gitu Terus yang ketiga kuota Kuota aku budgetin 100 ribu aja per bulan Itu menurut aku juga udah cukup banget lah ya Terus bayar air Nah air ini juga aku budgetin 150 ribu per bulan Jadi totalnya tuh kalau listrik sama air Digabung jadi 300 ribu ya Nah jangan lupa nih untuk sedekah Sedekah itu juga penting ya guys Walaupun kecil Yang penting tuh kalian sedekah per bulan Disini aku budgetin 50 ribu per bulan Terus juga ada tabungan pendidikan Karena disini aku tadi Yang udah aku bilang di awal video ya Disini untuk Mengelola gaji yang Udah berumah tangga Dan punya anak ya guys Gapapa ini buat kalian yang masih lajang Yang masih single Jomblo Gapapa tonton aja Biar nanti kalian kalau punya anak Itu gak kaget cara ngaturnya gimana Nah disini aku sisihin tabungan pendidikan itu 100 ribu per bulan Terus ada juga untuk iuran-iuran Biasanya iuran bayar sampah Atau iuran RTRW lah gitu-gitu Pokoknya biasanya kan ada Itu aku budgetin 50 ribu per bulan Nah terus untuk belanja sayuran Untuk belanja-belanja kayak lau gitu-gitu Pokoknya belanja sayur lah ya Untuk makan sehari-hari Belanja sayur aku budgetin 200 ribu per bulan Gimana pun caranya kalian harus menghemat Terus ada kebutuhan rumah Kebutuhan rumah yang pertama Jadi disini kebutuhan rumah itu aku bagi jadi dua Yaitu kebutuhan rumah yang pertama Itu untuk beli minyak, beras, gas, dan galon Itu kan penting juga Aku sisihin 150 ribu per bulan Terus kebutuhan rumah yang kedua Itu apa aja Yaitu untuk ya kayak sehari-hari Kayak untuk sabun mandi, sabun cuci piring Terus untuk bayi Eh bayi Maksudnya untuk anak Kayak minyak wangi anak Pokoknya untuk keperluan anak deh gitu Perlengkapan mandi anak Itu aku budgetin 200 ribu per bulan Terus bensin aku budgetin juga 200 ribu per bulan Nah disini ada jajan anak Jajan anak itu aku budgetin 300 ribu Jadi perharinya tuh anak jajan 10 ribu Tapi kalau bisa ya bun Nih anak jangan dibiasain jajan bener-bener setiap hari Jadi kayak Sehari jajan terus dua hari tuh gak usah jajan gitu Kalau bisa ya Pokoknya dilatih aja anaknya untuk menghemat gitu Terus ada pegangan juga untuk kita 100 ribu Dan ada untuk ngasih orang tua Walaupun gak seberapa ya Aku budgetin disini 100 ribu Nah kan disini orang tuanya tuh orang tua yang mana nih Kalau kalian nanya gitu Kok cuma 100 kurang dong Kan orang tuanya ada dari orang tua cewek orang tua cowok Nah caranya gini aja guys Jadi bulan pertama itu baginya ke orang tua suami dulu Terus nanti bulan kedua baginya ke orang tua istri Jadi yang orang tua suami gak usah dikasih Jadi gitu guys Ngasihnya ganti-gantian aja Jadi itu adil gitu Walaupun kecil Kalau kalian mau ngasihnya lebih Kalau ada rejeki lebih Gak apa-apa Dan kalau kalian nanya Kenapa sih harus ada tabungan pendidikan Ya iya dong Karena kan kalian udah punya anak Dan pendidikan itu penting banget Ini sewaktu-waktu untuk dia Misalnya sewaktu-waktu anak kalian itu masuk swasta Jadi kalian udah ada persiapan uangnya gitu kan Siapa tau gitu Masuk swasta Atau pengen pesantren gitu misalnya Nah tabungan pendidikan ini penting banget Jadi gunanya untuk itu Atau misalnya untuk Mau nanti anaknya mau dikuliahin Dan kita tau nih Diri kita gak mampu Yaudah kumpulinnya dari awal-awal aja juga Gak apa-apa Walaupun misalnya anak kita tuh masih TK Atau masih umur 3 tahun bun gitu Tapi tuh kita udah merencanakan Untuk tabungan pendidikannya Jadi tabungan pendidikan itu penting ya Jangan diabaikan atau disepelekan Karena itu penting untuk masa depan anak kita gitu Nah terus nabung yang 150 itu buat apa gitu Yaitu buat nabung pegangan kalian Simpenan kalian Jadi tuh simpenan kalian ada 2 Tabungan pendidikan anak dan tabungan kalian Sewaktu-waktu untuk ya pokoknya untuk kalian Pokoknya untuk kebutuhan kalian deh yang tak terduga gitu Nah aku disini mau kasih tips nih sedikit Bagaimana caranya biar selalu merasa cukup Dalam mengatur keuangan Yaitu kalian harus selalu banyak-banyak bersyukur Terus banyak-banyak berhemat Hidupnya lebih disederhanain lagi gitu Jangan banyak nongkrong Apalagi jajan-jajannya gak diperlukan Pokoknya utamakan dulu kebutuhan ya guys Usahakan banget juga jangan ngutang Dan kalau emang udah terlanjur ngutang Utamakan juga bayar di awal Jangan di akhir ya guys Dan tabungan itu penting banget Jangan pernah juga nyolek-nyolek tabungan Segenting apapun gitu Jadi usahakan ditahan-tahan Dan jangan banyak jajan ya guys Pokoknya banyak-banyak ditabungin aja Terus kalau belanja sayuran Juga yang murah-murah aja Jangan belinya tuh yang mahal-mahal gitu guys Oke guys kayaknya segitu aja Video dari aku semoga membantu Maaf banyak kurangnya guys Bye-bye guys Thank you for watching Jangan lupa subscribe